Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi random freeze atau mungkin random stack gitu ya Di emulator 3DS Citra ya Jadi kalau kalian misalnya tiba-tiba main dan tiba-tiba nge-freeze gitu Dan sebenarnya saya ini enggak tahu bikin udah part berapa gitu ya Dan ini part berapa kaitnya ini bakal jadi part terakhir dan saya kayaknya enggak akan bikin lagi Enggak tahu part ketiga, enggak tahu part ke-300 gitu ya, enggak tahu Dan untuk cara mengatasinya, gampang banget kalian cukup ke emulation ya Tapi ini hanya percobaan aja ya Kalau kalian misalnya belum coba gitu, cara yang sebelumnya kalian coba dulu semoga aja bisa gitu Mungkin nanti saya akan simpan di deskripsi di bawah atau di ending video ini Nah setelah itu kalian cukup ke emulation dan ke configure aja, kalian klik Di sini kalian cukup ke grafik ya, grafik Dan kalian pastiin untuk texture filternya kalian disimpan di none Atau mungkin di, ya kalian enggak pakai gitu ya, di none sama sekali gitu Dan post processing shadernya juga kalian simpan aja di none gitu Awalnya saat saya bermain Persona Q2 gitu, saya pakai XBRZ Dan XBRZ ini untuk kalau nggak salah untuk ngebagusin teks di Ocarina of Time Cuman karena saya masih belum main gitu ya Ocarina of Time Jadi saya main Persona Q dulu, tamatin gitu Nah jadi saya lupa diganti kan Nah begitu saya main itu tiba-tiba sering nge-freeze pak ya Jadi sering nge-freeze dan nge-freeze-nya ini Nggak bisa kalian apa-apain, kalian nggak bisa fast forward, kalian nggak bisa rewind gitu ya Kecuali mungkin kalau kalian udah pake atau mungkin udah nge-save gitu Atau mungkin kalian pake save state gitu Nah cuman kalau kalian misalnya belum pake save state gitu kan dan kalian lupa Nah itu bisa kayak gitu ya kan Dan jujur ngeselin aja sih kalau misalnya kalian udah grinding Misalnya grinding sejam dua jam belum kalian save tiba-tiba nge-freeze Dan yaudah itu nggak bisa diselamatin gitu Kecuali mungkin kalau kalian pake save state Nah tapi ini kayaknya hanya asumsi atau opini asumsi menyangka-nyangka gitu ya Jadi yang membuat nge-freeze-nya ini adalah XBRZ freescale ini Dan kalau kalian tau XBRZ ini kan tadi udah saya bilang tuh kan Kayaknya ya ini yang Ocarina of Time ini biar jadi bagus untuk text-nya Sedangkan untuk Persona Q2 dan Persona Q pokoknya Atau game Persona gitu ya itu kan banyak banget ya text-nya Jadi mungkin karena dikasih filter gitu untuk text-nya jadi ya nge-freeze gitu Dan ini nge-freeze-nya saya tuh di Persona Q2 itu saat ngomong gitu saat dialog gitu Dan yaudah gitu jadi saya matiin aja Saya ganti kenan dan setelah itu kalian cukup klik OK dan udah gitu Nah setelah itu udah gitu udah nggak ada lagi yang namanya nge-freeze atau nge-crash lagi gitu Saat saya lagi ngomong gitu ya sama karakter-karakternya Dan ya sih kayaknya ini bakal jadi fix juga nggak tau Tapi kalau mungkin yang ini nggak bisa Kalian bisa coba yang cara yang sebelumnya Tapi untuk saya ini saat saya tuh bikin tuh di 10 jam untuk main ya Saat bikin part sebelumnya Dan sekarang saya udah 17 jam Berarti udah 7 jam nggak ada lagi yang namanya freeze sama crash lagi Untuk saya ya setidaknya Mungkin kalau kalian mau coba Kalian bisa nonton dulu untuk yang sebelumnya Kayaknya bakal ada di ending video ini Atau bakal ada di deskripsi di bawah Atau akan ada di pojok kanan Atau mungkin nggak ada di semua-semuanya Kalian bisa cari aja ke channel saya gitu ya Intinya kayak gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk video mungkin tutorialnya gitu Mungkin kebanyakan ngobrolnya juga Kayaknya tutorialnya dikit banget gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax